Intro SM Makassar melanjutkan perjuangannya di Liga 1 musim 2022-2023. Pasukan ramang bakal bermain menjamu Madura United di Stadion Maguwo Harjo Sleman, daerah istimewa Yogyakarta pada Kamis 15 Desember 2022 sore. Jelang laga tersebut, Bernardo Tavares sudah menonton 8 laga terakhir Madura United. Pelatih kebangsaan Portugal ini pun mengakui pemain Madura United berkualitas. Terutama pemain asingnya yakni kini bersaing di jajaran top score Luis Marcello Moraes Dosreis alias Lulinha. Lulinha kini jadi pemain paling tajam di squad Laskar Sapi Krab. 7 gol berhasil, pemain berhasil ini sarankan kegawang lawan. Meski begitu, Tavares mengaku tak hanya ingin fokus menjaga Lulinha. Kita harus fokus Madura secara keseluruhan, sampungnya. Menurutnya, fokus pada satu pemain saja sangat berisiko. Pasalnya, pemain-pemain Madura United banyak yang potensial memberi kontribusi. Madura United juga memiliki pemain berbahaya lainnya. Ada duo Pedro, Henry Cui, dan Hugo Gomez. Kemudian striker berpengalaman Beto Goinkalves. Begitu pula dengan pemain lokal seperti Ronaldo Quate, Bayugatra, hingga Selamet Merjahyo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!